Buah itu banyak banget jenisnya pemirsa, dari mula yang besar sampai yang kecil. Tapi kalau buah yang satu ini, kalian ada yang tau gak ya? KUKA MELON Buah yang awalnya terkenal di Amerika ini tidak hanya indah dilihat, tapi juga punya rasa yang benar-benar segar. Rasa dari Kuka Melon ini adalah gabungan dari mentimun dan jeruk. Kuka Melon bisa dinikmati dengan cara yang sama ketika kamu makan anggur. Atau bisa dicampur dengan sayuran, kemudian diasinkan dan jadilah salad yang lezat. Ukuran buah Kuka Melon ini memang kecil pemirsa, bahkan tidak lebih besar dari anggur lho. Buah ini sering juga disebut sebagai acar Meksiko dan melon tikus. Tapi kalau dilihat-lihat, bentuknya mirip banget sama semangka ya pemirsa. Tempat ketiga hari ini, aku mampir di kota Makassar. Tempat makan yang aku kunjungi di sini adalah Our Kitchen. Yuk, mari segera kita cobain hidangannya. Menu yang saya cobain di sini adalah tuna woku. Dan tuna belly rica-rica. Kuah yang kalau kita cium aromanya itu langsung menggugah selera, pasti enak banget. Nah ini adalah kuah dari tuna woku di restoran Our Kitchen di Makassar. Kita seruput dulu ya. Gurit, sedikit asem. Langsung mengangatkan tenggorokan. Nah kita aduk-aduk dulu. Ini dia pemirsa tuna woku. Biasanya kalau woku itu, saya makan dengan ayam. Ayam woku. Nah sekarang dicampur dengan tuna. Dan biasanya kalau woku itu kan dia padat ya. Tidak berkuah. Ini dibikin kuah seperti ini. Kita cobain dengan tunanya. Dan juga dengan daun kemanyinya. Nah ini dia pemirsa. Ini pasti enak banget. Pasti segar, fresh. I can't wait to try it. Dimakannya paling pecah. Terus dicampur seperti itu. Terus ada daunnya. Terus ada tomatnya. Ada tuna-nya. Tuna-nya juga ini tidak terlalu lembek atau banyak. Masih ada, masih agak padat. Sehingga pada saat dikunyah, itu masih enak. Tidak langsung bles ancur mulut enggak. Sekarang kita coba makan pakai nasi. Ini kalau kuah seenak ini, ini kerusannya pasti sudah hafal. Saya gaduh kuahnya tanpa apapun. Tuna Belly, ricca-ricca. Lihat nih. Ini di sini ada jahe, tomat, cabai. Pasti enak banget. Coba kita makan sendiri. Tanpa nasi dulu. Pedasnya gila. Gak menikmat. Udah. Ini kalau saya makan yang pedas kayak gini. Gak bisa berhenti. Ini tipe makanan yang bikin kita pengen ngunyah terus. Pedasnya nagih. Makanannya jadi lahap. Terutama kalau dengan nasi putih. Rasa hidangan ikan tuna di Our Kitchen ini pas banget, pemirsa. Dari bumbunya, pedasnya mantap banget. Ya, walaupun ricca-ricanya lumayan pedas juga, pemirsa. Oke, setelah hidangan ketiga ini aku cobain. Sekarang waktunya saya pamit. Jangan sedih. Minggu depan temen makan bakalan nemenin weekend kalian lagi kok. Ingat ya, setiap hari minggu pukul 7.30 hanya di TransTV. Demen makan, demen banget. Pecah!